Pemirsa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan di pengadilan TIPIKOR Jakarta. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari delapan saksi termasuk keluarga Syahrul Yassin Limpo. Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menjalani sidang. Jaksa KPK menghadirkan delapan orang saksi termasuk istri, anak, dan cucu Syahrul dalam persidangan kali ini. Mereka adalah Ayun Sriharahap, Kemal Redino, dan Andi Tenri Bilang. Kehadiran keluarga SYL untuk mendalami aliran uang yang diterima oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan terdakwa lain. Siapa saja Pak boleh dijelaskan? Istri Pak SYL, anak beliau, dan cucu beliau. Sesuai dengan panggilan dari KPK. Pesan beliau adalah wajib untuk hadir. Pertama, untuk menghormati panggilan dari KPK. Yang kedua, untuk menghormati persidangan ini. Agar permasalahan ini menjadi jelas dan terang beneran. Tak hanya keluarga SYL, Jaksa KPK juga akan menghadirkan pihak lain dalam sidang lanjutan ini, yaitu staf khusus SYL, Joyce Triatman, dan staf Biro Umum Kementerian Pertanian, Yuli Etty Ningsih. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Sadusanto, Ayus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!